Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di 12TV Dan kali ini Alhamdulillah kita bisa Membuat konten kembali setelah Sekian lama Ya libur ya, bukan libur sih Gak ada materi Agak males juga, tapi kali ini Saya akan menunjukkan sebuah produk Alat tempur terbaru yang Saya miliki Yaitu microphone wireless SX9 Microphone wireless Oke katanya Microphone ini bisa menjangkau Jarak Sampai 50 meter 20 sampai 50 meter Kemudian juga baterainya bisa bertahan Hingga 5 sampai 10 jam Tapi sebelum kita menguji Kualitas dari audio yang dihasilkan Dari microphone ini Kita langsung aja buka ada apa Dalam paket SX9 Microphone wireless Maksimic 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 jadi dalam kemasan kita akan mendapatkan dua unit satu unit tx dan satu unit satu unit rx ini unit rx nya kemudian kemudian yang satu ini adalah untuk tx atau mikrofonnya disini ada mikrofonnya untuk unit rx disini ada tombol powernya untuk mengaktifkan ada volume plus dan volume minus terus juga disini ada colokan type C kemudian jack 305 untuk unit tx nya disini ada mikrofon terus juga ada colokan 305 terus ada USB type C kemudian disini ada tombol powernya kalau di tx tombol powernya ada di samping kemudian juga ada tombol volume plus dan minis di dalam kemasan juga kita akan mendapatkan jack 3,5 terus juga ada jack ada kabel USB type C ini mungkin untuk charging kemudian kita akan mendapatkan juga buku panduan atau manual book oh disini ada satu lagi yaitu kita akan mendapatkan di dalam kemasan ini kita akan mendapatkan USB type C oke kita lanjut cara menggunakan sx9 microphone wireless ini rx ya unit rx yang kita pasang ke handphone ataupun ke kamera untuk ke handphone kita bisa menggunakan kabel type C ini colokan ke lubang type C oke setelah gini nah ujungnya satunya kita colokan ke handphone kemudian kita coba coba nyalakan tekan satu kali oke sudah menyela kemudian unit rx nya otx juga kita akan nyalakan jika lampu keduanya sudah tidak berkedip berarti microphone ini sudah siap digunakan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan microphone wireless ini kita akan coba dengarkan bagaimana hasil suara yang dihasilkan apakah bagus atau bagaimana nanti kalian bisa menilai sendiri ya bagaimana suara yang dihasilkan dan sementara ini saya menggunakan microphone wireless yang biasa saya gunakan dan nanti kalian bisa membedakan hasil suaranya dengan wireless sx9 ini Oke microphone wireless ini sudah saya pasang di handphone ini adalah suara yang dihasilkan oleh microphone ini jadi ternyata di microphone ini punya tiga mode yang pertama mode akustik dan ya sekarang yang dipakai adalah mode akustik ini nyala kemudian di tengah-tengah ada mode noise reduction yang ketiga adalah mode repair ya Nah ini suara yang dihasilkan oleh mode musik untuk memindahkan mode kita bisa tekan satu kali tombol power dia akan pindah ke mode noise reduction Oke nah ini adalah mode noise reduction bisa kalian bedakan suara yang dihasilkan begitu berbeda kalau yang satu ini lebih ke tidak ada noise Oke untuk mode yang selanjutnya adalah mode repair ya kita tekan satu kali tombol dia akan ke mode yang selanjutnya ini mode yang selanjutnya adalah ada eho nya ya jadi bisa kalian bedakan eh suara yang dihasilkan ini cocoknya untuk karaokean untuk mengembalikan ke mode sebelumnya kita tekan lagi tombol power satu kali oke nah ini sudah kita kembalikan ke mode musik kita tinggal pilih mode yang mana yang kita sukai kemudian kemudian dan ternyata kita bisa mengontrol suara langsung dari hasil suara yang dihasilkan untuk mengontrolnya kita bisa tancapkan apa headset atau headphone atau earphone ya di sini juga bisa nyalog langsung di tx nya bisa atau di rx nya juga bisa nah untuk di rx jack 3.5 ini selain bisa digunakan untuk monitor juga bisa digunakan untuk input ke handphone jadi selain lewat type c juga bisa lewat cek 3.5 kalau misalnya tidak ada ada jack 3.5 nya bisa menggunakan type c dan sebliknya bisa kita gunakan dua-duanya dah itu aja sedikit mengulas tentang microphone ini dan menurut saya suara yang dihasilkan juga lumayan jernih dan ya lumayan bagus lah ya dan di sini ada polumenya ya kita belum mencoba polumen karena di rx dan tx juga ada polumenya jadi kita coba untuk tekan polumen bawah apa yang terjadi kita coba besarkan lagi suaranya besar lagi dan enaknya di microphone ini kita bisa monitor langsung suara yang masuk atau suara yang nanti yang akan kita rekam oke terima kasih kita akan cukupkan sampai disini review tentang microphone sx9 wireless harganya lumayan murah dan juga walaupun murah tapi hasil suara yang dihasilkan dan fungsinya sangat luar biasa untuk outdoor nanti kita akan coba buatkan video secara terpisah di lain kesempatan untuk saat ini kita sampaikan disini sampai disini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati